Dalam laga lanjutan Liga 1, Pekan 2 yang mempertemukan PSM Makassar dengan United berakhir kisruh. Intensitas pertandingan yang begitu panas membuat para pemain tersulut emosinya. Erwin Gutawa dihukum kartu merah pada laga itu. Belum diketahui pasti, alasan wasit Riananda Saputra memberi kartu merah langsung kepada Erwin pada menit ke-91. Namun sebelum itu tampak terjadi cek cok antara Erwin Gutawa dengan Dimitros Kolovos yang sebelumnya digancarkan ke beli. Kolovos tertangkap wasit menendang belakang yang disayuri secara semeja. Kartu merah kepada Erwin Gutawa justru menjadi petaka buat PSM. Pasukan ramang yang kekurangan pemain dimanfaatkan Dewa United dengan mencetak gol melalui alat Markins di menit ke-93. Gol tersebut sekaligus menandai ketalahan pertama PSM di Stadion Guerra Major Habibie di Liga 1 musim lalu. Dalam 13 laga, pasukan ramang berstatus sebagai tim tidak terkalahkan di markasnya. Selain ricu di lapangan, ternyata para supporter kedua tim juga sempat bentrok. Bentrokan antar supporter sempat terjadi saat jeda bebak pertama PSM Makassar versus Dewa United. Empat orang dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut. Yang kami tangani tadi ada empat orang luka. Ada yang luka di bagian kepala semua. Kata Andreas, petugas kesehatan di Stadion Gelora B.J. Habibie, pare-pare Sabtu 8 Juli 2023. Andreas mengatakan berdasarkan pengakuan korban, mereka terkena pecahan batu dan besi. Hal itu terjadi saat mereka berada di dalam stadion. Sangat disayangkan sekali sampai saat ini fanatisme para supporter belum bisa lebih dewasa. Apalagi bagi para pendukung PSM Makassar. Karena mereka akan mewakili Indonesia dalam gelaran laga ASC antar klub. Jika ini tak dibenahi dengan cepat, akan semakin mencoreng nama PSSI yang telah dibenahi akhir-akhir ini. Nah, untuk para supporter, marilah kita lebih dewasa. Pertandingan sepak bola kalah menang sudah biasa. Kita menonton dalam lapangan untuk mencari hiburan. Jangan sampai cerita kecurungan terulang kembali. Karena kita, ini sama darah Garuda tetap dalam satu juang.